Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pecinta tanaman anggur disini saya akan berbagi tips dan cara pembentukan tajuk tajuk pohon anggur nah langsung saja ini saya akan contohkan pada jenis anggur yang saya tanam ini jenis senator ini saya tanam tanggal 13 September 2020 usianya sekitar 3 bulanan 3 bulannya sudah sebesar ini cukup vigor nah bagaimana sih kita cara pembentukan tajuk anggur supaya rapih dan merata nah saya praktekan disini kita anggap ini batang primer ya setelah kita tanam nah ini sih batang primer ini kita taikan terus naik naik nah sampai ke kawat atau rambatannya bisa menggunakan kawat bisa menggunakan kabel bekas pipi itu tergantung rambatan yang kalian punya ya betulnya disini saya menggunakan kawat nah setelah mencapai kawat ini langsung saya belokan nah batang ini sampai ujung sana itu dianggap sebagai cabang sekunder nah cabang sekunder ini terus kita panjangkan ini sampai batas akhir ini batas pohon anggur ini ini kebetulan jenis akademik sudah cukup lama untuk jenis ini untuk tajuk juga sudah mulai terbentuk nah si cabang sekunder ini sudah sampai disini kita taikan lagi sekitar 2 meter keatas setelah 2 meter nanti kita potong di ujung sini kita potong kemudian disini ada tunas air ya nah ini tunas air dan ini mata tunas atau bisa disebut boot nah ini yang menonjol ini ini boot ya nah kenapa tunas air ini kita pelihara salah satunya itu untuk memperbesar batang batang sekunder ini tunas air ini untuk memperbesar batang sekunder ini dan fungsi lainnya itu agar sibut ini tidak pecah nah sibut ini tidak pecah nah kita pelihara tunas air ini kita sisakan 2 atau sampai 4 daun ya nah ini pucuknya kita potes nah sudah gitu dan seterusnya sampai ujung sana kalau dilihat ini cukup rapi juga untuk tunas airnya ya cukup merata makin cukup sekian video kali ini untuk selanjutnya nanti kita update kembali pada jenis anggur yang lainnya yang sedang pembuat pembentukan tajuk juga cukup sekian terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih